Bab 91, Esensi Giyok Darah Menghindar, cairan merah tua itu jatuh ke tanah, merusak lubang seukuran wastafel dengan cepat seperti asam kuat, mengeluarkan gumpalan gas asam merah muda. Membuat kulit kepala kesemutan. Sekarang, dengan pemikiran rahasia, Carson Chen melintasi dinding dengan ringan dan mendarat di giyok darah dalam. Dengan kedua tangan bergerak bersama, dia mengambil dua potong giyok darah dalam dan melemparkannya ke dua petarung dengan paksa. Dengan cepat mengambil dua bidak dan melemparkannya ke dua petarung lainnya. Kemudian bergantian tangan. Raih satu demi satu giyok darah dalam dan masukkan ke dadanya. Berhenti. Sialan. Matilah kamu. Keempat petarung menangkap giyok darah dalam satu demi satu dan melihat mereka. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka meraung seperti guntur. Darah Li pertama-tama bergegas ke mereka berempat, dan kemudian dia merasakan sesuatu, dan segera menoleh ke Carson Chen. Raungan tajam menembus emas dan batu retak, menyebabkan corak Carson Chen berubah drastis. Dari sudut matanya, dia melihat sekilas warna merah tua yang aneh, yang semegah batu permata. Sebelum dia bisa melihat lebih jauh, Carson Chen menggenggam tangan kanannya erat-erat, dan memegang pedang besi berharga di tangan kiri, melompati tembok. Segera setelah itu, lakukan teknik langkah angin. Teknik langkah angin tingkat unik adalah 6 meter dalam satu langkah, dan 5 langkah dalam sekejap mata. Akhirnya, dia melompat dan melayang ke depan sejauh 6 meter. Hampir 36 meter hanya dalam dua tarikan napas. Kejar. Keempat petarung sangat marah hingga hampir muntah darah, mereka mengepung Darah Li perlahan, dan akhirnya pecah dan melukainya, dan pihaknya sendiri juga terluka. Tapi Darah Li bisa terbunuh dalam sekejap, dan ketika panen besar dimulai, seseorang benar-benar mendapat keuntungan. Darah Li adalah yang terkuat, dan dia meraih cakarnya dengan keras, cakar berdarah itu melintas, dan dinding yang rusak itu robek dan runtuh secara langsung. Kecepatan Darah Li sangat cepat, seperti angin puyuh merah bersiul, keempat petarung menelan pil darah monster untuk memulihkan kekuatan energi darah, dan pada saat yang sama menggunakan sisanya sangat cepat membawa giyuk darah dalam, dan kemudian mulai mengejar tubuh dan gerak kaki. Carson Chen terus melakukan teknik langkah angin, dan kultivasinya tidak sebaik darah Li dan empat petarung, hanya itu yang bisa dia lakukan. Teknik langkah angin dalam keadaan tingkat unik mengkonsumsi lebih sedikit energi dan darah, terutama ketika basis kultivasi mencapai keadaan energi dan darah setelah tingkat ketujuh, sangat mungkin untuk melemparkan lebih dari 10 kali berturut-turut, dan tidak masalah untuk mencapai 12 kali, tetapi Carson Chen harus mendistribusikannya secara wajar dan berusaha untuk lebih. Tangan kanan memegang sepotong kecil, yang seharusnya juga giyuk darah dalam, tetapi Carson Chen merasakan jejak kehangatan terus-menerus menembus ke telapak tangan, dan meleleh ke dalam energi darah di sepanjang lengan, berenang di seluruh tubuh, kekuatan energi dan darah yang dikonsumsi tiba-tiba pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Teknik langkah angin dari tingkat unik sangat cepat, setelah 10 kali berturut-turut, Carson Chen melemparkan darah Li dan 4 petarung ke samping. Apa yang terjadi di sini? Carson Chen sangat terkejut. Teknik langkah angin dilakukan 10 kali berturut-turut, dalam keadaan normal seharusnya tidak banyak energi yang tersisa, tetapi sekarang masih tersisa setengahnya, dan masih pulih dengan cepat. Mengangkat tangan kanannya untuk melihat, Carson Chen tertegun. Apa ini? Di tangan kanan adalah sepotong giyuk merah yang sedikit lebih kecil dari telur dan terlihat seperti telah dihancurkan, tetapi berbeda dengan giyuk darah yang tenggelam yang terlihat seperti cairan merah yang terbungkus lapisan kulit, dan cairannya seolah mengalir, tanpa kotoran, luar biasa megah, begitu indah hingga membuat orang terpesona. Mungkinkah esensi giyuk darah? Popil Carson Chen berkontraksi dengan tajam, dan napasnya menjadi sesat. Esensi giyuk darah juga merupakan inti dari giyuk darah dalam, nilainya setidaknya 100 kali lipat dari giyuk darah dalam, dan bahkan jika punya uang, mungkin tidak dapat membelinya. Esensi giyuk darah tidak hanya jauh lebih unggul nilainya dari giyuk darah dalam, tetapi juga dapat dikenakan di dekat tubuh. Energi darah murni yang terkandung di dalamnya dapat menyehatkan diri sendiri sepanjang waktu, dan secara tak terlihat membantu dalam kultivasi untuk memperkuat energi darah, dan juga dapat mempercepat pemulihan setelah konsumsi energi darah. Sepertinya ini masalahnya sekarang. Itu seharusnya esensi giyuk darah. Carson Chen diam-diam berkata, menenangkan kegembiraan di hatinya, dia mengepalkan tangan kanannya lebih erat, merasakan energi darah di dalamnya terus-menerus meresap, sepanjang telapak tangan menyebar naik turun seluruh tubuh, mempercepat pemulihan energi darah. Pemulihan diri ditambah dengan percepatan pemulihan esensi giyuk darah memungkinkan Carson Chen untuk menggunakan lebih banyak teknik langkah angin. Keempat petarung bertarung sengit dengan darah li, dan energi dan darah mereka dikonsumsi lebih dari setengahnya. Pada saat ini, butuh waktu untuk pulih dengan meminum pil darah monster, kecuali mereka berhenti untuk melakukan teknik untuk mempercepat, tetapi segera setelah berhenti, akan membutuhkan waktu untuk sedikitnya, dan Carson Chen sudah melarikan diri. Selain itu, dua dari mereka terluka, dan lukanya sangat sakit, yang memengaruhi tindakan mereka, mereka hanya bisa menyaksikan sosok Carson Chen pergi, menyemburkan darah karena amarah. Darah li mengejarnya tanpa henti, karena esensi giyuk darah, ia baru saja memperoleh benda itu belum lama ini, dan ia pasti akan dapat berevolusi menjadi bentuk yang lebih maju setelah diserap sepenuhnya dengan sendirinya. Kecepatan darah li sangat cepat, tetapi paling-paling mirip dengan tingkat ke-9 alam energi darah dan tidak dapat mengejar Carson Chen. Setelah melakukan lebih dari 30 kali teknik langkah angin secara berselang-seling, didistribusikan secara wajar, kekuatan energi darah Carson Chen selalu dijaga sekitar setengahnya, dan darah li serta keempat petarung dibuang. Tinggalkan di sini dan kembali ke Akademi Beladiri. Nilai esensi giyuk darah terlalu tinggi, dan masalah ini sangat penting, sehingga untuk menghindari perubahan mendadak, Carson Chen berniat segera meninggalkan medan perang darah hitam dan kembali ke Akademi Sengi Beladiri Seven Glory. Dalam perjalanan untuk meninggalkan medan perang darah hitam, Carson Chen menemukan tas kosong, lalu mengeluarkan potongan-potongan giyuk darah dalam dari lenannya dan mengemasnya di punggungnya. Saat malam tiba, di sebuah rumah bobrok, Carson Chen menyalakan api untuk beristirahat, mengikat esensi giyuk darah dengan tali tipis, membuat liontin sederhana dan menggantungnya di lehernya, dan meletakkannya di dadanya. Energi darah murni mengalir ke dalam tubuh sepanjang waktu, dan kultivasi diri, Carson Chen membuat perbandingan sederhana, kecepatan kultivasi diri hampir sama dengan menjalankan keterampilan surgawi mutlak kecepatan tahap pertama sebanding, yaitu kecepatan kultivasi yang mengerikan. Harus tahu bahwa pedang sejati keterampilan surgawi mutlak melampaui tingkat manusia kualitas super, dan kecepatan kultivasi tahap pertama sama dengan tingkat manusia latihan kecepatan tingkat kedua dari kualitas super adalah latihan diri tidak akan membebani tubuh. Ini setara dengan latihan sepanjang hari, yang beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Membuka paket, Carson Chen terpesona. Dalam paketnya, ada 6 buah giyuk darah dalam. Potongan terkecil seukuran kepalan tangan dan beratnya setidaknya 1 kati. Yang terbesar seukuran 2 kepalan tangan dan beratnya setidaknya 2 kati. Menurut perkiraan awal, berat 6 keping giyuk darah dalam harus sekitar 9 kati, yang bisa bernilai 900 ribu uang giyuk putih. 900 ribu, menghitung yang lain, akan ada 1,3 juta. Jika menjual esensi giyuk darah, 2 juta uang giyuk putih dijamin. Sejujurnya, Carson Chen sangat enggan untuk menjual esensi giyuk darah. Bagaimanapun, esensi giyuk darah dapat membantu kultivasi dan pemulihan energi darah, dan efeknya sangat signifikan. Dalam-dalam waktu yang lebih singkat, basis kultivasi akan dinaikkan ke tingkat ke-8 atau bahkan tingkat ke-9 dari keadaan alam energi darah. Tetapi ketika berpikir tentang penurunan energi darah dan hilangnya basis kultivasi, tubuhku akan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Semakin lama, semakin tidak menguntungkan. Yang terbaik adalah menyembuhkan sesegera mungkin. Setelah mengemas kembali giyuk darah dalam, Carson Chen mempraktikkan pedang sejati dan keterampilan surgawi mutlak. Dengan bantuan esensi giyuk darah, kecepatan kultivasi jauh lebih cepat, yang luar biasa, dan Carson Chen juga menemukan bahwa di bawah kultivasi aktif, tahap ketiga dari keterampilan surgawi keterampilan mutlak pedang sejati tahap ketiga kemajuan terlihat jelas. Mungkin karena banyaknya giyuk darah dalam, atau mungkin karena esensi giyuk darah dalam, yin darah lain tertarik di tengah malam. Memiliki beberapa pengalaman dalam menangani yin darah, Carson Chen dengan cepat meletakkan ujung pedang di atas api untuk memanas, dan dengan satu pukulan, luka darah yin lolos. Darah yin sendiri tidak mematikan secara langsung, ia harus menembus ke dalam tubuh manusia untuk menyerap energi darah, dan relatif mudah untuk ditangani. Satu-satunya hal yang harus diperhatikan adalah penyembunyiannya. Saat itu baru fajar, dan Carson Chen segera mengikul beban berat di punggungnya dan menuju kota darah hitam. Tidak perlu berhenti di sepanjang jalan untuk menemukan tambang giyuk penenggelam darah, dan kekuatan energi dan darah juga digunakan untuk meningkatkan kecepatan, lebih cepat, dan pemulihan esensi giyuk penenggelam darah. Selama kekuatan energi dan darah tidak melidak, itu dianggap sebagai perjalanan, berjalan sepanjang hari tanpa konsumsi apapun. Berlari dengan liar, kecepatannya tidak kalah dengan kuda. Jarak yang memakan waktu beberapa hari diselesaikan oleh Carson Chen dalam waktu kurang dari sehari, dan penanda batas medan perang darah hitam jelas muncul di tangannya. Di depan mereka, dua petarung melangkah ke medan perang darah hitam bersama-sama, melewati jarak lebih dari 10 meter dari Carson Chen, dan mata mereka menyapu bagasi Carson Chen. Apakah menurutmu barang bawaannya penuh dengan giyuk darah dalam? Tidak mungkin, barang-barang di dalam tas terlihat banyak. Jika semuanya adalah giyuk darah dalam, mereka mungkin bernilai jutaan. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa mendapatkan begitu banyak di medan perang darah hitam sekaligus. Giuk darah dalam, belum lagi petarung alam energi darah tingkat ke-7. Benar, tapi mingkin bijih, aku ingin mencoba keberuntunganku. Jika kedua petarung ini tahu bahwa Carson Chen memiliki giyuk darah dalam di tasnya, mereka akan segera membunuh dan merebutnya dengan cemburu. Kembali dengan cepat ke penginapan besar, Carson Chen mengeluarkan kartu kuda dan menyerahkannya kepada asisten, membayar sejumlah uang giyuk kutih sebagai biaya manajemen. Dan bersiap untuk menunggang kuda merah dan pergi. Adik panennya bagus. Seorang petarung berkata dengan santai. Ya, semuanya adalah giyuk darah dalam, beratnya setidaknya selusinkati. Carson Chen menepuk tasnya dengan ringan dan tersenyum. Itu tambang batu giyuk darah. Mungkin itu beberapa batu yang tidak berguna. Ini mimpi, bangun. Beberapa petarung menatap bagasi Carson Chen, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Carson Chen, mereka semua menggelengkan kepala, selusinkati giyuk darah berat. Apakah kamu bercanda ketika mereka tidak tahu? Bahkan jika beberapa petarung alam pelatihan kekuatan memasuki medan perang darah hitam, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan beberapa kati giyuk darah dalam sekaligus, apalagi hanya energi darah tingkat ketujuh. Carson Chen sengaja menilai orang lain dengan hatinya sendiri. Dengan kata lain, untuk membingungkan publik dan membuat orang berpikir bahwa dia membual, sehingga mereka tidak lagi menatap dirinya sendiri, jika tidak, itu akan menjadi masalah besar, dan dia harus kehilangan giyuk darah dalam ini. Hari-hari ini, kuda merah telah dirawat dengan baik dan penuh energi. Setelah dengan cepat meninggalkan kota darah hitam, Carson Chen merasa lega, tetapi dia tidak berani melambat sama sekali dan berlari kencang. Tidak mungkin, dia terlihat tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dia sedikit gugup, lagi pula, dia membawa giyuk darah dalam bernilai jutaan, dan esensi giyuk darah yang lebih berharga, yang masing-masing akan menyebabkan bencana yang fatal. Para petarung yang pernah terjun ke medan perang darah hitam tidak ada yang baik, matanya sangat kejam, apa yang dirinya katakan tadi dengan sengaja mungkin akan membingungkan publik untuk sementara waktu, jika ada yang mencurigainya nanti, mereka mungkin akan menyusul. Seperti yang diduga Carson Chen, tidak butuh waktu lama bagi beberapa orang untuk bereaksi, berpikir bahwa mereka harus mengejar dan melihat apakah mungkin ada keuntungan, dan orang-orang ini segera berangkat. Bersambung Bab 92 Kemarahan Hantu kecil itu menunggang kuda merah, yang menempuh jarak ribuan mil sehari, dan kuda kami tidak bisa mengejar. Lupakan, mungkin bahkan tidak ada sepotong giyuk darah dalam. Ini buang-buang pengejaran. Beberapa petarung berbalik dan kembali ke kota darah hitam. Kuda merah sangat berharga, dan perawatannya harus lebih hati-hati. Kebanyakan petarung tidak memiliki kesabaran itu, dan mereka tidak mau menghabiskan uang itu untuk mempekerjakan orang lain untuk merawat mereka. Mereka hanya menunggang kuda biasa, dan itu tidak buruk jika mereka dapat melakukan perjalanan 300 mil sehari. Berlari cepat, dalam waktu kurang dari tiga hari, Carson Chen kembali ke Akademi Seni Bela Diri Seven Glory, kuda merah itu juga kelelahan. Kurangi sewa 100 uang giyuk putih sehari, dan dapatkan kembali sisa uang giyuk putih. Carson Chen bergegas ke pavilion Bayu di Aula Seni Pedang. Apakah kamu juga menerima tugas untuk menemukan giyuk darah dalam? Ya, sayangnya, aku hanya menemukan satu atau dua, dan hampir mati di dalam. Tidak buruk, tapi aku bahkan tidak menemukannya, dan aku menghabiskan lebih dari 10 hari dengan sia-sia. Baru saja melangkah ke pavilion Bayu, ketika Carson Chen mendengar suara diskusi. Aku mendengar bahwa seseorang menemukan hampir satu kati giyuk darah berat dan mendapatkan lebih dari 90 ribu uang giyuk putih. Sungguh menakjubkan. Ini tidak lebih dari kati, seperti Leon Su, ketua kakak seperguruan Aula Seni Pedang, tetapi dia menemukan lebih dari dua kati giyuk darah dalam. Di Kibai, kakak ketua dari Aula Seni Pedang, menemukan hampir tiga kati giyuk darah dalam. Aula Seni Silat. Apa yang kamu katakan terlalu sedikit, Ryo Siao, ketua kakak senior Aula Seni Tanah, menemukan hampir empat kati giyuk darah dalam. Empat kati. Itu bukannya bernilai 400 ribu uang giyuk putih. Luar biasa. Aku berani mengatakan bahwa sama sekali tidak ada yang bisa melampaui kakak senior Ryo Siao. Carson Chen sedikit tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berjalan menuju pengurus yang bertugas menyerahkan tugas dengan tasnya. Letakkan tas di atas meja. Tugas apa yang harus diserahkan? Pengurus melirik beban dan bertanya dengan santai. Giuk darah dalam. Carson Chen menjawab dengan tenang. Giuk darah dalam, ini. Pengurus sekilas bisa tahu bahwa bebannya berat. Mungkinkah mereka semua giyuk darah dalam? Mustahil. Murid lain di sekitar berhenti berdiskusi satu demi satu, menatap beban besar dengan mata terbelalak. Ada batu di dalamnya. Ya, bagaimana bisa ada begitu banyak giyuk darah dalam? Ini benar-benar giyuk darah dalam. Itu bohong, kenapa banyak sekali? Dipertanyakan satu demi satu, tas dibuka, dan segumpal darah merah terlihat yang mengejutkan semua orang. Ini harus menimbang beberapa kati. Pengurus yang menyerahkan tugas juga sangat terkejut, menatap giyuk darah dalam dengan mata lebar, benar-benar terpana. Hitung, kata Carson Chen, membangunkan pengurus, dan buru-buru menimbang. Sepuluh kati lima tael. Suara pengurus bergetar, totalnya 1 juta 50 ribu uang giyuk putih. Oke, Carson Chen mengangguk, yang sesuai dengan harapannya, tetapi dia masih tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut di hatinya. Sepuluh kati lima tael. Semua orang yang bertanya di sekitar merasa wajah mereka panas, seolah-olah mereka telah ditampar dengan keras, dan pada saat yang sama mereka sangat terkejut. 1 juta 50 ribu uang giyuk putih, dibandingkan dengan orang-orang yang mereka sebutkan sebelumnya, itu tidak ada artinya sama sekali. Membawa 10 tiket uang ungu dan 5 tiket uang merah, Carson Chen pergi dengan puas. Awalnya, dia memiliki lebih dari 40 ribu yuan koin giyuk putih, dan kompensasi 150 ribu yuan koin giyuk putih dari tiga anggota Belusiao. Di medan perang darah hitam, dia menerima hampir 60 ribu yuan kekayaan orang mati, dan setelah menyelesaikan musik giyuk darah dalam, dia menerima 1,05 juta yuan. Secara keseluruhan, jumlah totalnya lebih dari 1,3 juta yuan, dengan order binding dan diskon 10%, pil darah 9 putaran persis 900 ribu koin giyuk putih, lebih dari cukup. Tapi Carson Chen ingin membeli teratai darah 7 daun di bawah diskon order binding, harganya 1,8 juta, kurang dari 500 ribu penuh. 500 ribu, di mana mendapatkannya? Kita masih harus menjual esensi giyuk darah. Boleh jual esensi giyuk darah ke Akademi Seni Bela Diri Seven Glory, tapi harganya mungkin lebih tinggi kalau dijual ke pavilion penyanggah langit, tapi agak repot kalau buru-buru. Setelah merapikan, Carson Chen pergi ke pavilion Bayu untuk menanyakan tentang nilai esensi giyuk darah, karena dia memutuskan untuk menjualnya, dia harus memaksimalkan nilainya. Tidak lama setelah meninggalkan halaman, Carson Chen bertemu Kairos Chen. Ketika Kairos Chen pertama kali memasuki Aula Seni Pedang dari Akademi Seni Bela Diri Seven Glory, kultifasinya sudah mendekati puncak alam energi darah tingkat 6, kini telah mencapai punak alam energi darah tingkat ke-6, tetapi tidak mudah untuk menembusnya, dan itu akan memakan waktu. Carson Chen, kamu kembali. Kairos Chen terkejut sesaat sebelum berkata. Apakah ada yang salah? Tanya Carson Chen. Zeno Li terluka. Kairos Chen ragu sejenak, tetapi berkata. Terluka. Apa yang terjadi? Carson Chen sedikit mengeringit, matanya meledak dengan cahaya tajam, dan dia menembak seketika, membuat Kairos Chen terkejut, seolah-olah dia sedang diarahkan oleh pedang, sudah lama, dan tampaknya Carson Chen menjadi lebih kuat. Aku pikir itu mungkin ada hubungannya denganmu. Kairos Chen melihat sekeliling terlebih dahulu, tetapi tidak ada orang lain yang mendekat. Setelah memilah kata-katanya, dia merendahkan suaranya dengan sangat rendah untuk mendengar, hari itu di aula pedang penyeka, Zeno Li langsung mendekumu, yang setara dengan menantang otoritas Diki Bai di depan semua orang. Dua hari lalu, aula seni silat atas nama tantangan, Zeno Li terluka parah. Keluarga Bai, Carson Chen menyempitkan pupil matanya, semburan kemarahan mengalir di hatinya. Sejak masuk Akademi Seni Bella Diri Seven Glory, karena perselisihan di halaman kecil, Kenny Bai mengincar dirinya kemana-mana, bahkan Diki Bai, dan kini teman-teman di sekitarnya pun mulai bertambah. Hati-hati dirimu sendiri, Carson Chen berkata kepada Kairos Chen, dan berjalan cepat ke rumah Zeno Li. Kamu di sini, Zeno Li setengah berbaring di tempat tidur, lengan kiri dan kaki kanannya diikat dengan papan kayu, wajahnya pucat dan lesu, dan dia tersenyum ketika melihat Carson Chen masuk. Bagaimana lukanya? Tanya Carson Chen, bahkan lebih marah. Untungnya, aku telah mengambil obat, dan cedera internal akan sembuh dalam beberapa hari. Zeno Li tertawa, ini adalah anggota tubuh ini, mungkin perlu waktu lebih lama untuk pulih sepenuhnya. Carson Chen mengangguk, tahu apa yang harus dilakukan. Tentu saja dirinya menderita luka dalam yang serius, dirinya membawa pil lumput dan sembuh dalam tiga hari. Cedera dalam Zeno Li tidak kalah seriusnya dengan lukanya saat itu. Selain itu, lengan kiri dan kaki kanannya patah dan luka-lukanya parah juga serius. Katakan padaku apa yang terjadi. Carson Chen duduk dan bertanya dengan santai, untuk sementara menahan amarah di hatinya, tetapi amarahnya menjadi lebih kuat. Tidak mengherankan jika ditantang oleh orang lain, yang kekuatannya tidak sebaik yang lain, dan terluka. Zeno Li menghindari yang penting. Siapa nama orang yang menantangmu? Carson Chen memiliki mata yang tajam dan nada tegas. Dia berkata bahwa dia tidak punya banyak teman, dan Zeno Li adalah salah satunya. Aula seni silat, Johnny Bai. Mata Carson Chen terlalu tajam, dan tekadnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Zeno Li menggelengkan kepalanya dan akhirnya berkata, sebenarnya, jika dia tidak memberitahu Carson Chen, dia juga bisa bertanya kepada orang lain. Carson Chen menuliskan namanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi, sebaliknya, dia dengan santai mengobrol dengan Zeno Li, berbicara tentang perjalanannya ke medan perang darah hitam kali ini, dan berbagi beberapa pengalaman dan pengalaman terkait. Jaga lukamu. Setelah beberapa saat, Carson Chen bangkit, tidak menunda istirahat Zeno Li. Carson Chen, kamu tidak boleh main-main. Zeno Li berkata dengan serius. Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak bodoh. Carson Chen menjawab bahwa dia benar-benar tidak akan bertindak bodoh, tetapi dia masih harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Setelah sedikit berpikir, menjadi jelas bahwa alasan Zeno Li terluka parah yang tidak pasti disebabkan oleh Diki Bai atau Kenny Bai. Dia tidak dapat menemukan dirinya sendiri, atau ada alasan lain. Berurusan langsung dengan diri sendiri, berurusan dengan Zeno Li. Secara kebetulan, di aula pedang penyekah hari itu, Zeno Li secara terang-terangan mendukungnya, dan Diki Bai menyimpan dendam, yaitu balas dendam. Aula seni silat, Johnny Bai. Saat dia bergumang pada dirinya sendiri, kemarahan di hati Carson Chen membarah dan menjadi lebih kuat, dan seluruh tubuhnya tampak terbakar. Dia mengangkat pedangnya dan melangkah keluar aula seni pedang, berjalan melalui lapangan seni bela diri 8 mil, dan berjalan ke arah aula seni silat. Murid aula seni pedang, apa yang kamu lakukan di aula seni silat kita? Begitu dia melangkah ke aula seni silat, Carson Chen berhenti dan bertanya. Di mana Johnny Bai? Mengapa kamu mencari kakak senior Bai? Murid aula seni silat mengerutkan kening dan segera bertanya. Tantangan. Tantangan. Pihak lain mencidir, terserah kamu, tunggu sampai basis kultifasimu mencapai tingkat energi dan darah kedelapan sebelum kamu datang. Langsung melewati pihak lain, Carson Chen berlari cepat ke rumah aula seni silat. Johnny Bai, keluar, teriakan nyaring, emas yang menusuk dan batu yang pecah, menyebar ke seluruh rumah, segera menarik banyak orang untuk menonton. Pergi dari sini, aula seni silat bukan tempat di mana kamu bisa lari liar. Murid aula seni silat yang dilewati itu sangat marah, dan dia mencakar tulang belikatnya dengan keras. Dari Carson Chen, tembakannya cukup ganas dan kuat untuk menggores batu. Pergi. Carson Chen menamparkan tangan kanannya, dan terdengar raungan seperti naga, dan serangan itu datang lebih dulu, menghantam dada lawan dengan keras, dan kekuatan itu meledak, terbang beberapa meter jauhnya, berdarah dari sudut mulutnya. Tangan penakluk naga kecil tingkat unik ganas dan sombong. Beraninya kamu menyakiti seseorang di aula seni silat kita. Segera, orang lain bergegas dan menabrak Carson Chen dengan kaki yang bisa memecahkan batu. Carson Chen menamparkan telapak tangan lain, dan tangan. Penakluk naga kecil menamparkan kaki itu, terbang terbalik beberapa meter. Ada kemarahan yang mengamuk di dadanya, dan serangannya bahkan lebih berat. Dia memukul balik berturut-turut, melukai dua murid aura seni silat tingkat ke-7. Johnny Bai, keluar, teriak Carson Chen lagi, menemukan Johnny Bai di blokir, yang membuat Carson Chen, yang awalnya marah, bahkan lebih marah, seperti magma bergulir di gulung berapi, itu akan meledak dan menghancurkan segalanya. Apa yang kamu, kamu berani menantang kakak senior Bai, segera keluar dari aulah seni silat, jika tidak, aku tidak akan sopan. Murid lain bergegas mendekat dan mengepung Carson Chen, wajahnya penuh amarah dan sedikit ketakutan. Sebelum pedang terhunus, dia bisa mengalahkan dua petarung energi darah tingkat ke-7 berturut-turut hanya dengan teknik telapak tangan. Kekuatannya harus sangat kuat, energi darah yang sama di tingkat ke-7 dari alam energi darah, sangat sulit untuk mengalahkan lawan. Jika pengepungan, bahkan jika mengalahkan dan melukai lawan, miscaya akan kehilangan nama aulah seni silat, membuat orang di aulah lain berpikir bahwa lawan dikalahkan oleh banyak orang, dan merusak reputasi aulah seni silat. Aku hanya mencari Johnny Bay, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain, tetapi jika ada yang ingin membela Johnny Bay, itu akan menjadi risiko mereka sendiri. Api, itulah kemarahan dari bawah hati, membakar segalanya, membuat orang tidak berani melihatnya. bersambung.